Assalamualaikum, kami akan menjelaskan produk herbal anti diabetes dari Natura Apa saja produk herbal anti diabetes dari Natura? Produk herbal anti diabetes dari Natura itu ada dua macam Yang pertama adalah Natura Daun Insulin Plus Dan yang kedua adalah Natura Extract Hyakon Plus Apa itu Natura Daun Insulin Plus dan Natura Extract Hyakon Plus? Natura Daun Insulin Plus adalah produk herbal tea yang dikemas dalam bentuk sediaan celup Dan berhasil untuk membantu menurunkan gula darah penderita diabetes Sedangkan Natura Extract Hyakon Plus adalah produk herbal ekstrak daun hyakon Yang dikemas dalam bentuk sediaan kapsul dan berhasil untuk membantu menurunkan gula darah penderita diabetes Apa saja kandungan herbal Natura Daun Insulin Plus dan Natura Extract Hyakon Plus? Kandungan Natura Daun Insulin Plus adalah yang pertama daun hyakon Atau nama ilmiahnya adalah Semalatut Sonsifolius Komposisi ini merupakan komposisi yang utama dan berperan dalam menurunkan kadar gula darah Serta memperbaiki kerusakan sel beta pankreas pada penderita diabetes Kandungan yang kedua adalah herbal meniran atau pilantus miruri Herbal ini merupakan herbal yang dapat meningkatkan sistem imun Sehingga tidak mudah terserah komplikasi penyakit Terutama infeksi luka pada penderita diabetes Dan yang ketiga adalah rimpang jai atau zinggi peropisinal Merupakan herbal yang berfungsi dalam meningkatkan dan menjaga stamina tubuh Sedangkan kandungan Natura Extract Hyakon Plus adalah Yang pertama adalah Extract Daun Hyakon atau Extract Semalatut Sonsifolius Merupakan komposisi utama yang berperan dalam menurunkan kadar gula darah Dan memperbaiki kerusakan sel beta pankreas pada penderita diabetes Yang kedua adalah Extract Herbal Sambilopal Merupakan herbal yang juga berperan membatu menurunkan kadar gula darah Sehingga efeknya bersinergi dengan Extract Daun Hyakon Yang ketiga adalah Herbal Meniran Merupakan herbal yang dapat meningkatkan sistem imun Sehingga tidak mudah terserah komplikasi penyakit Terutama infeksi luka pada penderita diabetes Bagaimana mekanisme kerja Natura Daun Insulin Plus Dan Natura Extract Hyakon Plus dalam menurunkan kadar gula darah? Mekanismenya disini adalah kami menunjukkan dari mekanisme Daun Hyakon Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan jurnal yang sudah dilakukan Serta hasil penelitian tim kami Sebelumnya kami akan menunjukkan beberapa hal Yang terkait dengan faktor yang dapat Faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit diabetes melitus Penyakit diabetes melitus inilah penyakit di mana kadar gula di dalam darah itu meningkat Penyebabnya adalah dari empat hal ini Yang pertama adalah pankreas Dimana pankreas ini menghasilkan insulin Dan insulin ini adalah enzim yang mampu membawa gula masuk ke dalam sel-sel tubuh kita Apabila insulin ini produksinya terganggu Atau mungkin karena pankreas terganggu Maka dia tidak akan mampu membawa gula masuk ke dalam sel-sel tubuh kita Sehingga kadarnya akan meningkat di dalam darah Terjadilah diabetes Yang kedua adalah Pada organ usus Dimana di dalam usus terjadi fungsi Proses pemecahan atau perubahan karbohidrat menjadi gula Enzim yang berperan disana dikenal dengan enzim alfa glikosidase Apabila enzim ini kerjanya meningkat Maka akan mampu merubah banyak karbohidrat menjadi gula Sehingga kadar gula akan meningkat di dalam darah Terjadilah diabetes Faktor yang ketiga adalah pada hepar Hepar ini mampu membentuk gula Yang berasal dari bahan-bahan selain karbohidrat Misalkan lemak, protein, dan lain sebagainya Prosesnya disebut dengan glukoneogenolisis Apabila proses pembentukan gula yang berasal selain dari karbohidrat ini meningkat di dalam hepar Maka gula darah pun akan meningkat di dalam tubuh terjadilah diabetes Dan yang terakhir adalah kemampuan otot untuk menyerap glukosa Kalau kemampuan otot untuk menyerap glukosa ini kurang Maka glukosa tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan di dalam otot kita Sehingga kadarnya di dalam darah akan tinggi Nah itu yang menyebabkan terjadinya diabetes Sehingga perlu dihampat faktor-faktor ini dengan menggunakan obat Dan mekanisme dauniakon yang sudah dikeliti itu diduga memiliki mekanisme berbagai macam cara seperti ini Yang pertama, dia mampu memperbaiki sel-sel beta pankreas Sehingga sekresi insulin meningkat Kadar gula darah pun akan berkurang Dia menghampat proses glukoneogenesis Sehingga pemecahan atau pembentukan gula yang berasal dari non-karbohidrat akan berkurang Menghampat pembentukan glukosa dengan cara menghampat enzim alfa-glukosidase Sehingga pembentukan gula di dalam usus ini juga akan berkurang Dengan berkurangnya gula yang masuk maupun gula yang terbentuk dari hepar Atau insulin yang memasukkan gula ke dalam darah atau ke dalam sel Maka akan mengurangi kadar gula di dalam darah Itu mekanisme anti-diametus dari daunnya kon yang terjadi Bagaimana cara dan aturan mengkonsumsi natura daun insulin plus dan natura ekstra kaya kon plus Natura daun insulin plus untuk pengobatan bisa diminum 3 kali sehari masing-masing 1 saset Sedangkan untuk perawatan diminum 1 kali sehari masing-masing 1 saset Sedangkan untuk natura ekstra kaya kon plus Untuk pengobatan diminum 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul Untuk perawatan diminum 2 kali sehari masing-masing 1 kapsul Siapa yang harus mengkonsumsi natura daun insulin plus dan natura ekstra kaya kon plus Produk ini sebaiknya hanya diminum oleh penderita yang telah terdiak mausaha mengalami penyakit diabetes Produk ini sudah disarankan untuk dikonsumsi oleh anak di bawah 12 tahun, ibu hamil, dan ibu yang sedang menyusui Bagaimana cara kita mendiam mausaha atau mengetahui orang berkena diabetes Kita bisa uji dengan cara apa? Dengan cara melakukan tes kadar gula darah Tes kadar gula darah yang dilakukan itu terdiri dari 3 teknik Ada yang melakukan tes kadar gula darah yang disebut dengan GDS Tes gula darah sewaktu Tes gula darah kuasa Tes gula darah 2 jam PP Kalau melihat hasil tes, kita bisa bandingkan dengan tabel yang ada Ini skala normalnya Untuk gula darah sewaktu Kurang dari 110 dikatakan normal Kalau sudah lebih dari 200 dikatakan diabetes Kalau gula darah kuasa Lebih dari 126 mg persen baru dikatakan diabetes Sedangkan gula darah 2 jam setelah makan Lebih dari 200 itu dikatakan diabetes Namun Apakah ketika kita melakukan pemeriksaan gula darah Lebih dari normal yang dipersarankan kita langsung dikatakan Atau dikonsumsi diabetes Di sini kita ada teknik bagaimana cara diagnosa dan treatment diabetes Dengan natura daun insiden plus dan natura ekstrakiakon plus Ada cara diagnosa yang terukur untuk mengetahui Apakah penderita dikatakan diabetes atau tidak Nah, yang pertama adalah dilihat dari faktor gejala Gejala-gejala umum diabetes Belum tentu menunjukkan seorang diabetes Kita lihat ada gejala yang khas atau ada gejala yang tidak khas Ini gejala-gejala yang khas diabetes Seperti sering haus, sering kencing, kemudian tidak enak badan, lemas, dan seterusnya Ini gejala-gejala khas Apabila ada gejala khas, kemudian diukur kadar gula darah kuasa Atau kadar gula darah sewaktu melebihi batas normal Maka dia dikatakan diabetes mutus Tetapi kalau gejalanya tidak khas Diperiksa gula darah kuasa atau gula darah sewaktunya Lebih dari normal Maka tidak dikatakan diabetes sebelum dia melakukan yang namanya tes ulang Gula darah kuasa atau gula darah sewaktu ini Jadi tes lagi Begitu pula apabila gejalanya khas Tetapi gula darah kuasa atau gula darah sewaktunya kurang dari normal Maka belum tentu dia punis tidak diabetes Namun dia diminta untuk mengulang lagi Nah, setelah diulang Apabila tetap di atas normal Dia dikatakan diabetes Tapi kalau di bawah normal Kemudian dilakukan yang namanya tes gula darah 2 jam setelah makan Nah, kalau setelah dilakukan tes gula darah 2 jam setelah makan Padahal gula darahnya lebih dari 200 Maka dia dikatakan diabetes Tetapi kalau di antara 140 sampai 199 Dia dikatakan masih gangguan toleransi glukosa Tapi kalau gejala tidak khas Gula darahnya di antara ini Masih dia dikatakan atau diminta untuk tes gula darah 2 jam setelah makan Tetap di antara ini 140 dan 199 Maka dia dikatakan gangguan toleransi glukosa Sedangkan di bawah itu dia masih dikatakan normal Apabila penerita ini sudah dikatakan diabetes Baru ditreatment dengan menggunakan produk anti diabetes dari Natura Bisa menggunakan yang daun insulin plus atau ekstra kayak kon plus Dengan aturan yang tadi disampaikan 3 kali sehari 1 aset Atau 3 kali sehari 2 kapsul Bagaimana kalau itu hanya gangguan toleransi glukosa Maka yang perlu dilakukan adalah mengatur pola makan dan olahraga Kalau ini tidak cukup Maka ditambah dengan konsumsi Natura Dari insulin plus 1 kali sehari 1 aset Atau konsumsi Natura ekstra Dari insulin plus 2 kali sehari Masing-masing 1 aset Kenapa memilih produk Natura untuk diabetes Karena ini berapa alasan kita memilih produk Natura Dibuat dari daun yakon Atau konsumsi polius yang langka Yang berhasil meningkatkan konsentrasi insulin plasma Dan juga bisa memperbaiki kerusakan pankreas Lebih murah dari pen insulin Kalau dibandingkan dengan pen insulin Komposis herbal dalam formula Memberikan efek yang sinergi dalam mengatasi diabetes Praktis dikonsumsi Produk sudah tersertifikasi Bepom Dengan nomor IGNR POMTR 143-383-381 Demikian, terima kasih